Pemerintah menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas dan kebijakan sebagai solusi mengurai potensi kepadatan arus balik. Cuti bersama libur lebaran akan berakhir pada hari Senin 15 April 2024. Dengan berakhir cuti bersama lebaran diprediksi, puncak arus balik nasional terjadi pada H plus 3 atau hari Minggu 14 April 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumade mengungkapkan terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kelancangan arus balik lebaran pada tahun ini. Di antaranya adalah sosialisasi kebijakan mudik atau balik. Prediksi puncak arus balik nasional diperkirakan akan terjadi pada H plus 3 atau hari Minggu 14 April 2024. Di prediksi akan ada sebanyak 41 juta orang atau sekitar 21,16 persen yang akan kembali dari mudik. Sedangkan prediksi puncak arus balik khusus Jabodetabek terjadi pada H plus 3 atau hari Minggu 14 April 2024. Di prediksi ada sebanyak 6,12 juta orang atau sekitar 21,52 persen yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah telah menetapkan tugas kedinasan dari rumah atau work from home bagi sebagian aparatul sipil negara pada tanggal 16 hingga 17 April 2024. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Menteri PAN-RB nomor 1 tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak buruk akibat kepadatan lalu lintas saat arus balik lebaran. Dan pemirsa untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir dalam sambungan Zoom maksud kami, yaitu Roshid Jazuli, pengamat kebijakan publik. Selamat sore, Bang Roshid. Selamat sore, Mas Revin. Baik, suara saya dengar jelas ya, terdengar jelas ya Bang Roshid ya? Terdengar jelas, terdengar jelas. Suara saya terdengar jelas ya. Jelas, jelas, jelas. Baik, Bang Roshid ini terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga ini merupakan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, ini merupakan hak prerogatif dari Presiden. Apakah memang untuk WFA pada tanggal 16 dan 17 April besok ini dapat efektif untuk mengurai kemacetan arus balik lebaran? Terima kasih, Mas Kevin. Ini tentu kebijakan WFA ini bukan kebijakan yang baru ya. Kita sudah mengalaminya era COVID-19. Nah, namun kita harus lebih jeli melihatnya. Kenapa? Karena tentunya kita tahu ASN itu dibanding dengan jumlah angkatan kerja kita, jumlahnya tidak dikalkan. ASN kita 4 juta misalnya, angkatan kerja kita lebih dari 100 juta. Sehingga ini harus menjadi catatan ketika kebijakan ini terlalu angkat. Namun, harus diakui bahwa ini tentu akan bisa berdampak. Artinya, ASN yang sebelumnya sudah akan mudik, mereka bisa menahan diri. Jadi itu, Mas Kevin. Jadi, pasti berdampak. Namun, apakah ini berdampak sedikit kan? Ini perlu kita tunggu ya. Oke, kalau dilihat ini total-total dari libur lebaran, kemudian cuti bersama, ini hampir 10 hari ya nampaknya, Mas atau Bang Roshid. Apakah memang untuk usulan untuk WFA pada tanggal 16 dan 17 ini, kan terkesannya nampaknya ini dadakan ya? Atau secara tiba-tiba begitu ya disampaikan oleh Menhub. Ini tanggapan Anda gimana? Memang ini kebijakan yang bisa dipastikan akan muncul mendadak ya. Karena kebijakan ini datang di kondisi yang tidak pasti. Namun, itu tadi kembali kepada dampaknya. Sesingifikan apa, ini perlu menjadi dikajian bersama. Kenapa? Karena pastinya ada ASN yang sudah merencarakan cutinya, sudah membeli tiket. sehingga, ya ini kembali lagi. Mendadak pasti, nah, apakah ini positif? Saya pikir positif. Karena akhir... Polri semuanya membantu. Namun, agar mendadak itu antisipasinya sangat sulit bagi mereka yang tertampak. Baik, Bang Roshid, mungkin bisa diulangin kembali. Tadi nampaknya sinyalnya agak kurang bagus. Bisa diulangin kembali, Bang Roshid? Oh, siap, mohon maaf. Ya. Jadi, kebijakan ini sudah pasti mendadak. Oke. Kita semua tahu itu. Namun, ini menjadi perhatian bersama. Karena pasti ASN sudah memiliki rencana. Mereka cutinya sudah digencanakan. Terus, tiket juga sudah dibeli. Sehingga, ini menjadi catatan tentang signifikansi atau dampak yang efektif dari kebijakan ini. Namun, demikian. Dan perlu kita apresiasi ya, karena dalam konteks kebijakan, pembuatan kebijakan, ada kebijakan itu seringkali lebih bagus daripada tidak ada kebijakan. Sehingga nekter tentu harus apresiasi dari pemerintah, TNI-PORI, dan lain-lain. Baik, Mas Roshid, ini menarik. Tadi Anda mengatakan ada sekitar 4 juta ASN, tidak sebanding dengan pekerja secara umumnya. Kira-kira dari 4 juta ini yang Anda sampaikan tadi, kan Anda mengatakan perlu dianalisa atau ditelaah lebih dalam. Kira-kira faktor apa saja yang perlu ditelaah kalau dari analisa Anda selaku pengamat kebijakan publik? Tentunya ini harus menjadi contoh, Mas. Karena kita tidak ingin kebijakan ini berjalan begitu saja kebijakan dengan dampaknya. Kita bisa lihat 4 juta dibanding 100 juta lebih angkatan kerja kita. Pasti sangat sedikit sekali, 1 persen pun tidak ada. Namun demikian harus ini menjadi apa ya, amulah bahwa ke depan ketika mudik datang, kebijakan ini harus dijalankan. Dikasih tahu misalnya 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya. Sehingga mereka yang mencari tiket atau juga merencanakan cutinya, ini bisa menjadi apa ya, istilahnya itu benchmark ya. Ukur, tolok ukur di bidang-bidang lain, di swasta, di teman-teman yang kerjanya non-formal, mereka melihat, oh ada kebijakan seperti ini loh. Sehingga ke depan mudik itu bisa lebih tertata, Mas. Oke, lebih tertata dan juga mungkin sebagai evaluasi buat ke depannya, mungkin bisa diperpanjang atau diperlebar begitu ya, tidak hanya ASN nampaknya, tapi pekerja swasta juga nampaknya ya, Mas. Baik, selanjutnya. Karena kan yang mudik bukan hanya PNS ya. Ya, tidak hanya ASN aja, tapi pekerja swasta juga mudik juga semuanya sama. Oke, ini kan, baik, Mas atau Bang Roshid, ini tidak semua ASN diberikan kesempatan untuk WFA 100%, terutama bagi mereka yang berada di bidang-bidang yang berhubungan dengan pelayanan publik, seperti bidang kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Hanya 50% untuk ASN yang di bidang administrasi, ataupun protokoler yang diberikan kesempatan untuk WFA. Nampaknya ini semakin mengurangi efektivitas dari, mengurai dari kemacetan arus balik nampaknya nih. Pasti itu, Mas. Karena tadi yang saya sampaikan, ini kebijakan yang mungkin tidak segifikan dampaknya. Tetapi, kembali lagi, kita harus melihatnya, ini dari sisi, saya pikir ini ada sisi positifnya. Yakni, ini kita bisa lihat dampaknya bagaimana kebijakan tahun depan dilaksanakan kembali atau tidak. Kalau ini sekali saja, ya tentu sudah. Tapi kalau ini menjadi awal mula, kebijakan nanti tahun depan, tahun depan lagi, kita, saya pikir, perlu melihatnya seperti itu, Mas. Jadi, demikian. Oke, oke. Semoga bisa menjadi followers yang positif, begitu ya, untuk arus mudik atau balik di tahun 2025. Tapi kalau dari Anda sendiri, kira-kira formulasi apa yang diperlukan untuk bisa mengurai kemacetan arus balik lebaran pada tahun ini? Mas Rosyad. Untuk tahun ini, saya pikir ini sudah boleh dikatakan terlambat ya, kalau kita mau merumuskan kebijakan. Tapi, saya pikir kita harus memberikan support yang penuh terhadap mereka-mereka yang bekerja di lapangan. Misalnya, TNF Polri, teman-teman dari Disub, itu untuk bisa mendapatkan support, baik itu moral maupun material. Karena di jalan, kondisinya sangat kompleks. Sehingga, untuk saat ini, kita hanya bisa menjimbau sih, untuk baik pemudik, itu harus hati, harus sabar. Baik bagi yang mereka bertugas, ya tentu juga harus ekstra lebih sabar. Oke, oke. Himbawan-himbawan itu. Saya pikir untuk sekarang itu, Mas. Oke, oke. Himbawan-himbawan pasti diberikan. Sudah ada kontraflow, sudah ada sistem satu arah atau one way, dan juga ada kebijakan WFA bagi ASN. Kira-kira apa lagi kalau dari analisa Anda, yang konkret untuk bisa mengurai arus balik lebaran 2024? Saya pikir untuk yang konkret, ini sudah bagus, Mas. Ini tinggal terus dijalankan, sehingga nanti bisa kembali normal. Namun, dalam jangka pendek ya, kita perlu melihat kembali migrasi pekerja. Karena kita belum melihat data yang bagus terkait pekerja itu, migrasinya ke mana. Kita bisa mengira-kira, semuanya ke Jakarta. Tapi kan itu kira-kira yang kurang bagus ya. Semua orang ke Jakarta, semua orang ke Jakarta. Nah, ini perlu dimonitor, sehingga kita punya analisis, misalnya ke depan, untuk jangka panjang, kita menciptakan pusat-pusat ekonomi baru, yang tidak di Jakarta saja. Jadi orang, jadinya tidak, semuanya muzik masal ya. Kira-kira itu, Mas. Baik, baik. Terima kasih. Semoga juga mungkin di tahun 2025, tidak hanya ASN, tapi juga pekerja suasana ya, Mas. Ini perlu di-highlight nampaknya itu, agar semua bisa lebih efektif, dan juga efisien. Terima kasih, pengamat kebijakan publik, karena waktu kita terbatas, Roshid Jazuli telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat sore dan jaga kesehatan selalu, Mas Roshid. Terima kasih banyak, Mas Kevin. Sama-sama. Selamat... Selamat... Terima kasih.